Mendolak Habia, ini event apa namanya? Eh, sorry-sorry, saya ngomong panen Pesta Durian Lokal 2021 Season 2 di Hartunomol Solo Dari kapan sampai kapan? Ini dari tanggal 11 sampai tanggal 14 Maret 2021 Ini harganya yang murah atau gimana? Kita ada banyak promo sih Yang pertama kita ada promo Durian Rp100.000 Terus kita juga ada promo Durian Rp150.000 Dapat juga juga ada Terus kita nanti di tanggal 14 Maret Maret juga kita ada lelang Durian Bawor Gimana itu? Nanti Durian-Durian Bawor itu akan kita lelang Semuanya dengan harga tertinggi Terus ini apa istimewanya? Selain murah, terus apa lagi? Kualitas, terus rasanya juga Diikuti berapa kelompok atau orang? Kalau ini kita satu kelompok ada sih Kebetulan juga memang dia Kita pemasok juga dari tutup durian jenis Bawor, jenis Wonosobo kayak gitu Sampai berapa biji memang? Banyak sih, kita ribuan kok Cukup ya? Cukup sih Namanya siapa namanya? Namanya Mbak Nani dari Kelaten Ini memang suka sama Durian? Ya, saya sangat suka sekali dengan Durian Biasanya saya akan langsung mencari di kebun-kebun Durian itu Seperti di Karang Nongko Sama di, kalau di Semarang itu Di Gunung Pati, seperti itu Nah, kebetulan di sini, di mall Ini ada yang jualan Durian Saya memilih-milih di situ Saya suka yang ada pahit Kombinasi pahit dan manis Bias Seperti itu Mas Mengenai usia gak masalah tuh? Enggak, jangan banyak-banyak Berapa pejimu? Banyak Hanya sekitar tiga aja Itu maksimal Sukanya sampai Kayak gimana sukanya? Sukanya ya Kalau pas musim Durian Seperti itu Saya biasanya mencari Keliling mencari Kalau di Kelaten itu Ya biasanya ke Karang Nongko Seperti itu Kalau sama temen-temen Tapi bareng-bareng Suka yang pahit gitu ya? Kombinasi Pahit-manis Paling berkesan Durian apa? Paling berkesan itu Durian lokal Durian lokal Seperti asli Misalnya Kalau dari Kelaten itu Asli Karang Nongko Kalau dari Gunung Pati Ya asli dari Gunung Pati Seperti itu Selama ini sudah merasakan Durian Luar negeri belum? Kalau luar negeri? Kalau luar negeri belum? Terima kasih Namanya mbak siapa? Namanya mbak Nani Dari Kelaten Ini memang suka sama Durian? Ya saya sangat suka sekali Dengan Durian Biasanya saya akan langsung Mencari di kebun-kebun Durian itu Seperti di Karang Nongko Sama di Kalau di Semarang itu Di Gunung Pati Seperti itu Nah kebetulan disini Di Mall Ini ada yang jualan Durian Kalau saya memilih-milih disitu Saya suka yang Ada pahit Kombinasi pahit dan manis Seperti itu mas Mengenai usia gak masalah tuh? Enggak Jangan banyak-banyak Berapa atau jumlahnya? Hanya sekitar tiga aja Itu maksimal Sukanya sampe Kayak gimana Sukanya? Sukanya ya Kalau pas musim Durian Seperti itu Saya biasanya mencari Keliling mencari Kalau di Kelaten Itu ya biasanya Kayak Karang Nongko Seperti itu Kalau sama temen-temen Tapi bareng-bareng Suka yang pahit gitu ya? Kombinasi Pahit manis Paling berkesan Durian apa? Paling berkesan itu Durian lokal Durian lokal Seperti asli Misalnya Kalau dari Kelaten itu Asli Karang Nongko Kalau dari Gunung Pati Ya asli dari Gunung Pati Seperti itu Selama ini udah merasakan Durian Luar negeri belum? Kalau luar negeri? Kalau luar negeri belum? Luar negeri ya boy Enak Apa aja Pak Tengkanya? Eh lepas ya Nanti begitu Satu-satunya lepas ya Ah lepas kan Mas Tengkanya Tiga-dua Mbak siapa namanya? Perkenalkan namanya Desi Purwanti Pengelola festival Durian lokal 2021 Karkono Honsolo Kita menghadirkan Durian lokal Berkualitas Dengan garansi rasa Mulai nerga Satu-satunya Dapat tiga Itu udah garansi rasa Berarti rasa tidak enak Langsung diganti Kita mendatangkan Durian lokal Dari Gunung Pati Dari Wonosobo Dari Apa Banyu Mas juga ada Purworengusa juga ada Jadi memang Ini gak ada Panen Raya Tapi kita kumpulkan Setiap daerah Biar jadi Duriannya banyak Dan kita bisa bikin Festival Seperti itu Tanggal berapa Kemudian tanggal berapa? Mulai tanggal 11 Sampai 14 Tarut 2021 Kita jangan di Harkonomolo Karena kita Gendelong bikin Seperti itu Memang Durianya juga Masih ada Jadi yaudah Kita ada Dari Festival Durian Tokal Gerakan cukup nanti Sampai tanggal 14 Nanti Datang lagi Setiap hari Datang lagi Apa spesial rasa Untuk Yang Dari Spesial rasa Festival Durian Kita ada Montong Bawar Itu harga Mulai dari 100 ribu Per kilo Itu rasanya Sangat luar biasa Karena Perpaduan Varietas Punggulan Durian lokal Dengan Montong Itu di satu Padukan Jadi itu ada Rasa Manis Ada dominan Manis Sama type Dan itu Warnanya Sangat kuning Punggirnya Sangat kecil Yang banyak Diminati Di kalangan Di kelas Seperti Seperti Tapi Ada beberapa Durian Yang memang Enak Harga terjangkau Kita pakai Lokal Monosobo Untuk Lokal Monosobo Itu Dominal Rasa Itu Manis Cenderung Pahit Jadi Agak Manis Agak Pahit Kenapa Kok Adakan Festival Durian Kita Adakan Karena Setiap Tahun Agenda Event Nol Karena Buah Ini Buah Bergensi Jadi Kita Bikin Suatu Festival Yang Memang Bermanfaat Yang Sudah Sejauhin Dari Luar Kota Target Market Kita Kesemua Masyarakat Juga Harapannya Harapannya Kedepannya Bisa Festival Durian Lokal Agar Orang Itu Tahu Durian Lokal Kita Punya Tasa Yang Sangat Berkualitas Kenapa Memilih Harta Nomor Karena Untuk Daya Belinya Juga Bagus Untuk Pengunjung Juga Banyak Jadi Kita Memilih Tapi Kita Biasa Agenda Kemal Mal Lain Sudah Terima 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 Nomor Hp Mbak 089 Sabar Nomor 089 516 516 878 388 388 089 516 878 388 Desi Purwanti Desi 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 Purwanti ис Desi Kembali Benang Ke Kenbenang Kembali Kenbah Begitu Besar Kenapa Kenapa Pada Kenapa Adi Kenapa 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 dengan festival jurian juga dengan daerah lain biasanya kalau misalkan lokal kita nggak ada kita pakai Medan Pak jadi setiap tahun aku ada benda festival jurian terus kalau mungkin enggak COVID-19 aku udah di luar kota sih Pak kalau luar kota tapi karena itu COVID-19 kita sekitar Soloraya aja kenapa sih kok orang lainnya juga itu mesti kok Medan karena Medan itu nggak pernah ada matinya padanya jadi Sumedan itu kan di apa ya di alas hutan gitu kan jadi memang jurunya bisa mencurjuran gitu jadi disana tiap tahun ada tapi beda sama lokal itu cuman pernah ke sana belum belum ngimpor juga lagi tempat yang disuruh kapan agenda kedepannya nangin mungkin habis lebaran kita jenenang di nanti